Intro Masih di pedes Endes, pedesnya nampol! Ini dia tempat yang kita tuju, rumah makan ayam lemes di Tebet, Jakarta Selatan. Eh, tapi kenapa namanya lemes ya kira-kira? Jadi, katanya nih guys, setiap pengunjung yang makan di sini, pasti bakal lemes, karena keenakan dan kepedesan. Aduh, jadi makin penasaran nih. Selamat sore. Selamat mas. Loh mas banget! Ownernya! Gak boleh gitu, ini ownernya. Oh yang punya? Yang punya! Oh maaf, maaf. Kirain? Maaf mas, ini yang nanti ini orangnya. Kan maklum, pembeli kan raja, pembeli raja ya. Maaf loh mas, bener maaf. Di sini yang spesial apaan nih mas? Yang kita yang paling spesial di sini ada dua, yang ayam keju korek dan ayam siram. Oh, oke deh. Dua-duanya langsung ke meja aja. Nih guys, begini nih cara membuat seporsi ayam keju korek yang lezat dan nikmat. Ayam yang sudah diungkap dengan bumbu kuning langsung dilumuri tepung. Lalu goreng deh. Setelah matang, ayamnya dibalur dengan sambal korek yang merah merona. Terakhir, berikan lumuran krim keju di atas sambal koreknya. Taraaa, bikin niler kan? Dan sekarang saatnya kita makan. Wow, mantap. Ini buat bonda. Oh, baik. Dan ini buat aku. Si tekstur ininya, ayamnya itu bener-bener lembut ya. Bisa kesuir-suir enak banget. Terus pakai keju sama sambal itu bener-bener sangat perpaduan yang sangat... Oke ya, mantap ya. Rasanya tuh bener-bener bikin lemes. Langsung lemes di badan gitu. Langsung lemes, enak banget. Melting, kejunya tuh melting lembut banget. Tekstur ayamnya tuh lembut banget. Dan ini rasa cabenya tuh kayak... Neresep gitu ya? Neresep. Dia tuh ada gurih gitu loh beda sama yang lain. Kalau mau ada rasa manis-manisnya, bisa tambahin pakai kecap sedikit guys. Kita lanjut ke menu berikutnya nih. Oke, ini ada menu ayam siram. Kita langsung siram ayamnya pakai kuahnya guys. Tuh kan, langsung jadi segar ayamnya kayak abis dimandiin. Beuh, menggoda banget ya kan. Cus, kita lahap. Segar terus full rempah. Karena disini tadi kayaknya nggak pelit ya rempahnya tuh ya. Iya, rempahnya nggak pelit. Ini kerasa banget. Gurih-gurihnya itu loh. Terus ada ini ya, asem-asem dari kecombrang. Oh, ada kecombrangnya. Dipakain kecombrang. Wow. Jadi asemnya tuh dari kecombrang. Iya, pantesan rasanya beda gitu ya. Kecombrang adalah jenis tanaman rempah yang sering dijadikan sebagai campuran bumbu atau penyedap. Karena memberikan aroma dan rasa yang khas pada masakan. Selain sedap, buah kecombrang ini juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Diantaranya menstabilkan gula darah, mengontrol tekanan darah, dan mempercepat penyembuhan luka loh guys. Sebab buah kecombrang kaya atau nutrisi, potassium, kalium, dan fosfor. Ayahnya disirang pakai kuah tadi. Ini bener-bener resep banget langsung. Di nasi aja masih resep ya berarti ya? Kan itu sih ayam kan digoreng dulu kan tadi ya. Dikasih tepung, digoreng, terus dikasih kuah yang... Uff... Nampo! Ini pas banget buat ngangetin badan. Karena rasanya itu ada anget-anget dari rempahnya. Seger banget pas masuk ke tenggorokan. Biar mantep guys. Menikmatinya langsung diseruput. Kayak minum kopi. Ngopi nyata ngopi. Wow. Seger banget. Wow. Kalau mau tambah seger lagi, tambahin perasaan jeruk nipis nih. Gimana kok? Seger banget Bondeng pakai itu jeruk nipisnya. Seger. Bener kan? Seger banget, seger banget. Coba. Kita lanjut ke menu berikut. Ada bakso mercon dan sayap mercon. Namanya juga mercon ya. Langsung melegak. Waduh. Gawat dong. Si bakso ini emang empuk. Dagingnya full krasa ya. Tapi bang adonannya ini krasa banget. Tapi kuahnya ini karena banyak cabai setan. Ini cabai semua. Aduh. Ledak-ledak. Ini bener-bener pedasnya. Ambiar. Tetar. Menggelegar. Ini ya agak nyut-nyut ya. Pedasnya gimana ya? Terpenggorokan langsung ya? Terus kayak. Kayak apa ya kaya? Nyut-nyut-nyut di mulut. Lanjut makan sayapnya yuk. Gimana? Bentar ini pedasnya di akhir ini. Scoopingnya. Sayapnya emang karena sama ya. Untuk bumu si sayap. Sama si bakso merconnya. Jadi sama-sama pedasnya. Ini pedasnya bener-bener. Nampo! Abosah! Abosah! Buong goreng. Terima kasih. selamat menikmati